Musabakah Hibzil Quran ketiga tahun 2024 diikuti antusias pimpinan Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan. Hal ini juga terpantau dari ribuan peserta yang akan mengikuti MHQ. Musabakah Hibzil Quran ketiga yang diselenggarakan oleh Ikatan Persaudaran Hafiz Hafizah bersama Forum Kerjasama Pimpinan Pondok Pesantren Lombok Timur disambut antusias oleh Pimpinan Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Al-Quran. Tahun ini lebih dari 1.700 peserta meningkat signifikan dibandingkan dengan Musabakah Hibzil Quran pertama dan kedua. Ketua Ikvi Lombok Timur Sumayadi menyampaikan gelaran Musabakah Hibzil Quran ini sangat penting sebagai ajang evaluasi bagi pemerintah terhadap perjalannya program Biasiswa Santri yang digelontorkan pemerintah daerah. Lebih dari itu, event ini juga sekaligus sebagai ajang evaluasi bagi Pembina Pondok Pesantren penerima bantuan. Sumayadi juga menekankan bahwa Musabakah Hibzil Quran juga menjadi ajang evaluasi bagi para Hafiz dan Hafizah Lombok Timur untuk berani tampil di hadapan depan umum. Kegiatan ini juga sebagai wadah mempersiapkan Kori-Kori Ah dan Hafiz Hafizah untuk berlagak di jenjang STK dan MTK. Alhamdulillah, Ikvi selama ini berusaha untuk bagaimana event ini MHT tahunan untuk Lombok Timur selalu akan diadakan. Ini sudah yang ketiga dan Alhamdulillah semakin meningkat pesatanya dari tahun ke tahun. Kita ikvi dalam rangka membuktikan bahwa hasil renda Kabupaten Lombok Timur dalam melontorkan dana Biasi Santri untuk Tafiz. Ini juga menjadi ajang pembuktiannya bahwa Tafiz di Lombok Timur semakin meningkat berkat program pemerintah dalam memberikan Biasi Santri untuk anak-anak yang Tafiz. Lombok Timur sendiri telah memiliki banyak perwakilan yang berhasil meraih prestasi di ajang MTK dan STK tingkat nasional. Sehingga, Musabah Qahibzil Quran diharapkan dapat menjadi wadah untuk melahirkan generasi penerus yang memiliki kualitas dan siap mengharumkan nama Lombok Timur di kancah nasional. Tim Liputan, Slaparang TV, melaporkan.